Musik Selamat datang Bapak Ibu di Bangka Island Outdoor. Ini merupakan salah satu tempat yang sangat spesial, khususnya di Bangka Belitung ya, karena merupakan pusat pelatihan di alam terbuka yang diinisiasi oleh PT Timah TBK, dirintis pada tahun 1993. Musik Musik Kita akan mendengar penjelasan tentang Bangka Island Outdoor. Untuk itu kami persilahkan Direktur Sumber Daya Manusia PT Timah TBK kepada Ibu Yanita kami persilahkan untuk menjelaskan tentang Bangka Island Outdoor. Musik Bangka Island Outdoors atau yang lebih dikenal dengan BIO, merupakan Learning Development Center di alam terbuka yang berlokasi di Tanjung Batu, kawasan timur laut Pulau Bangka dengan cerak 50 km dari kota Pangkal Pinang. Kawasan BIO masih berada dalam melingkungan Desa Air Antu, Kecamatan Deniang, Kabupaten Bangka Induk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sejak tahun 1993, BIO dirintis oleh Direktur PT Tambang Timah Persero saat itu, Insinyur Kuntoro Mangku Subroto. Ponding Fathers BIO dengan visi menjadikan Timah sebagai kawah candra di muka atau tempat penempaan insan Timah agar memiliki karakter unggul, tangguh, dan bermartabat dengan berlandaskan tiga pilar, patriotisme, profesionalisme, dan cinta alam. Tahun 1997, BIO memiliki perizinan pinjam pakai kawasan hutan lindung pantai Tanjung Batu seluas 122 hektare yang terdiri atas 22 hektare fasilitas bangunan fisik dan 100 hektare kawasan pantai, hutan belantara, sungai, rawa, serta bukit bebatuan. BIO pernah menjadi area outdoor terbaik se-Asia Tenggara yang memiliki para trainer dan fasilitator terbaik dalam negeri dan luar negeri. Pada tahun 2004 hingga 2021, kilau keemasan BIO meredup di tengah kondisi krisis moneter tahun 2004 yang mengakibatkan PT Timah TBK melakukan efesiensi di semua lini dan berdampak pada BIO. Tahun 2022, BIO terlahir kembali dan bertransformasi sebagai Learning Center dengan visi menjadikan BIO sebagai Kawah Chandra di Muka Insan BUMN berahlah. BIO Center hadir sejalan dengan strategi perusahaan yang mengedepankan keberlanjutan dan selaras dengan 3P. People sebagai Kawah Chandra di Muka Sumber Daya Manusia, Planet di mana BIO sebagai destinasi ekowisata, dan Profit yakni BIO dapat berdikari dan menguntungkan. Program pendidikan BIO disusun untuk menginternalisasikan ahlak dengan menggunakan konsep experimental learning yang disesuaikan dengan implementasi nilai-nilai ahlak di antaranya. Amanah, difokuskan pada kampung nelayan dengan kegiatan yang akan dilewati yakni hutan mangrove, sea kayak, perahu karet, traditional boot atau rowing boot, dan river boot. Kompeten, dari pantai ahlak dengan kegiatan low rope challenge, laser trap, lock beam, dan halang rintang. Harmoni, dengan kegiatan raft building, moving bomb, dan amu baris yang difokuskan di Marina Bay. Loyal, berada pada lokasi camping ground dengan kegiatan sudut kompas, solo orantering, dan peta kompas. Adaptif, melalui outbound arena dengan berbagai kegiatan seperti hike rope, low rope, wall climbing, dan flying fox. Kolaboratif, melalui kegiatan open treasure dan egg drop yang difokuskan pada kampung Melayu. Bukit Ahlak menjadi bagian dari simbol kolaboratif antara anggota Insan Main ID dan Insan BUMN yang menjadikan bio sebagai kawah candra di muka Insan BUMN yang berahlak. Bukit Ahlak merupakan milestone bagi timah dan grup Main ID yang berada di kawasan bio, di mana kawasan hutan lindung yang memiliki kekayaan alam berupa hutan, sungai, dan lautan, serta flora dan fauna. Bukit Ahlak merupakan perjalanan Insan Main ID dan Insan BUMN untuk melahirkan Insan yang berahlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah ramah adat Melayu, jaga perilaku, mengatur lisan. Di bio Deniang Insan Main ID berpadu, kami menyambut hangat para hadirin yang dimuliakan. Kita hari ini hadir di Bangka Island Outdoors. Ini merupakan kawasan yang terletak di Dusun Air Antu, Desa Deniang, Kecamatan Piausilip, Kabupaten Bangka. Bapak-Ibu sekalian, bio ini dibangun sekitar tahun 1993 atas inisiasi dari Dirut PT. Tambang Timah Persero pada saat itu, Bapak Kuntoro Mangkusubroto. Oleh beliau, kawasan ini dijadikan sebagai sarana pelatihan bagi insan-insan timah untuk membentuk manusia timah yang berkarakter, tangguh, unggul, dan bermartabat. Jadi ini benar-benar suatu tempat yang sangat komprehensif, integrated, dan mudah-mudahan ke depan bisa Bapak-Ibu manfaatkan untuk meningkatkan kapasitas tim di bawah lingkungan. Selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Direktur Hubungan Kelembagaan Mind ID, Bapak Dhani Amrul Ihdan. Silakan Pak Dhani, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan, dan salam sehat selalu untuk kita semua. Inilah peran konkret dari BUMN, yang sudah dengan cerdas dikejawantahkan oleh teman-teman direksi yang ada di PT Timah. Inilah juga sebetulnya pengejawantahkan dari core values ahlak, di mana di sini bicaranya adalah kolaborasi, harmonisasi, bahwa lahan yang begini besar bisa dikolaborasikan, diutilisasi, menjadi aset yang sangat memberikan manfaat dan value bagi masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah kunjungan dari kami untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap internalisasi ahlak. Jadi kita melakukan pengukuran efektivitas dari pelaksanaan ahlak yang sudah berjalan di main ID group, di anggota grup kita dan di main ID secara holding, secara grup, kita melakukan pengukuran ahlak secara terintegrasi, sehingga kita tahu posisi ahlak ini dari mulai amanah, kompetens, harmonis, loyalitas, itu sudah di mana, di range berapa, sehingga kita tahu bagaimana kita melakukan continuous improvement perbaikan yang berkelanjutan agar nilai-nilai ahlak ini bisa membumi dan menjadi pilar di dalam kemajuan pengembangan korporasi main ID. Kami karyawan tetap solid selamanya, cacap, cacap, hudu! Terima kasih telah menonton!